Bertempatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Jumat 20 Mei 2016, kader Partai Perindo Kota Pekalongan giatkan kerja bakti dan bagikan alat kebersihan untuk warga di Kelurahan Medono, Kejamatan Pekalongan Barat. Ratusan warga di RT 1 hingga 4 Kelurahan Medono, Kota Pekalongan, Jumat pagi tadi, menggiatkan bersih-bersih jalan dan saluran irikasi di sepanjang Jalan Yudapakti yang biasa terkenang saat hujan datang. Kegiatan yang dimotori kader Partai Perindo dalam menyambut Hari Kebangkitan Nasional ke-108 ini menjadi agenda pertama yang dilaksanakan Partai Baru tersebut untuk lebih meningkatkan kesadaran warga akan kondisi lingkungan dalam mewujudkan semangat harkidnas. Seperti yang disampaikan Ketua Bidang Organisasi Dewan Pembina Partai Perindo DPC Pekalongan Barat, David Santoso, yang hadir secara langsung. Kami di dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang bertempatan tekan hari ini, kami kader Perindo ingin mengajak warga masyarakat bersama-sama peduli, terutama peduli terhadap lingkungan kami terlebih dahulu, di mana kami tinggal, di mana kami berkarya, di mana kami menghasilkan sesuatu. Untuk bangsa dan negara ini, melalui kebersamaan ini, kami harapkan terjalin hubungan yang erat antar sesama masyarakat untuk bersama-sama berpotong royong, terutama di Pekalongan. Warga dan sejumlah kader Partai Perindo di wilayah Kelurahan Mendoono Pekalongan Barat ini juga sangat menyambut antusias program yang diwujudkan Perindo melalui Dewan Pimpinan Partainya. Mereka berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial sesaat saja, tanpa ada tindakan lanjutan untuk menciptakan lingkungan bersih di wilayah Kota Pekalongan yang masih saja disibukan dengan masalah banjir dan drop. Tadi Harun Batik TV melaporkan.